Yow, halo semuanya, selamat datang di channel Halimnasians Dan ya, di video kali ini kita akan maraton ya Maraton reaksen dari Aethys ya Aethys kita udah jarang reaksen lagi dari MV-nya Aethys ya Dan yang mau aku maraton ini dari MV-nya Aethys ini ada tiga Yang pertama ada, itu kalau gak salah, Guerrilla yang pertama Terus kedua itu ada Crazy Form yang terbaru ini Debut mereka kemarin-kemarin sama yang terakhir ini Pirate King ya, kalau gak salah Pirate King ini lagu debut pertama mereka Oke, dan tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya Dan ya, yang pasti langsung kita reaksen saja dari Guerrilla ya Ini udah satu tahun yang lalu kalau gak salah Oke, Aethys Guerrilla Bagaimana mereka menampilkan MV mereka yang, kalau gak salah bagus kayaknya Kayak Stray Kids kayaknya Boleh lah, langsung kita reaksen aja Oke, udah aman semua Oke, futuristik ya temennya Futuristik nih Oke, langsung dikasih rap dong Buset bawa motor ninja di lip panjir Gimana ceritanya Oke, ini bagus ya Oke, ini bagus ya Eh, asik ya Buset, buset, buset Buset, buset Buset, buset, buset Oke BVM nya cepet ya ini, besar ini BVM nya Lighting nya sih, Lighting nya yang bikin keren ya Oke, bagus banget Oke, piano nya Teng, 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 teng Anjir Oh, pake masker Anjir, gua kira orang barat beneran Ya ini, BTW ini nyeritain tentang apa ya? Mungkin ada ceritanya sendiri, kayaknya ada ceritanya sendiri Oke Anjir, keren, keren, high note nya Waduh bang 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 Anjir itu tadi yang sampe gitu, gila ya Coooy Boleh, boleh oke 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 asyik asyik oke 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 mantep-mantep nah apa ya pasti lagu di bagian endingnya itu mesti kebanyakan itu keren ya akhir-akhir ini ya lagu-lagu gay-pop itu mesti di akhirannya itu keren coy-coy gorilla siap-siap-siap oh iya ngomong-ngomong tadi nyeritain tentang apa ya guys yang gue tangkep itu kan kalau nggak salah ada zamannya di mana bumi itu sebutannya apokalips ya gue pernah baca-baca literatur ya kalau ada di mana masa atau nggak kalau nggak salah aku pernah nonton animasi ya itu zamannya apokalips dimana apokalips itu kayak jaman-jamannya bumi itu kayak tatarannya itu udah nggak teratur gitu ceritanya kayak hukum itu nggak ada terus kayak nggak beraturan nah ini tuh apakah sama kayak dibicarakan yang aku tadi tuh apokalips ya eh bukan apokalips apa sih namanya apa ya bukan apokalips pokoknya eh ya bumi itu masih bertah cuman sistem kehidupannya itu udah nggak tertata gitu ya nah ini mungkin menceritakan itu oke ada lanjutannya ya oh itu siapa itu oh bentar kayak area lima satu wajir iya gak sih itu sumpah kayak anjir kayak area lima satu wajir referensi ya oke oh ipi oke dobert ipi satu oke ini ini lumayan high budget ya mv-nya emang rata-rata 80s itu kayak rela gitu loh maksudnya agensinya itu rela bikin MV yang high class gitu high class high budget itu mereka itu nggak sudi-sudi mau ngeluarin duit banyak buat MV yang bagus ya tapi gue kok ngerasa ya aku ngerasa kalau sekarang rata-rata lagu kpop itu mesti di bagian endingnya atau akhirnya itu mesti yang bikin asiknya atau nilai jual atau nilai plusnya itu mesti di bagian akhirnya tapi nggak tahu lagi ya yang asik itu yang ini guys yang ini asik ini ini kalau dibikin versi rock juga bagus sih ya ini kalau dibikin versi rock juga bagus sih ya itu kayak apa ya dance break ya ini kalau sebutannya apa sih kayak maksudnya yang ngaca-ngaca gitu loh dance ya yang terlalu over power gitu ya eh ngeri gue takjub sih gimana ya gue rilla gue rilla gue rilla yang udah aku tahu lagunya 80s itu baru di Javos sama ada Zia sih masih dua ya dan ini yang ketiga ini ya not bad sih not bad ya gue rinda hasilnya kurang nyambung sama aku cuman ya gimana ya bagus sih yang akhirannya kayak aku tertarik di bagian akhirannya itu sihir terus ini nih ini aku ngerasa kalau referensinya itu ngambil dari area 51 ya tapi itu siapa ya apakah itu yang ketangkap kamera itu membernya 80s atau bukan tapi ya nggak tahu lagi mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah ya oke teman-teman kita langsung beralih ke crazy from ya ini lagu debut kemarin eh bukan debut aja gue ngomong debut terus ya lagu comeback mereka terakhir ya mereka kemarin eh lagu comeback kemarin ya lagu comeback kemarin oke teman-teman kita sudah di MV-nya dan by the way ini kok viewsnya banyak ya apa jangan-jangan rame ini dibanding dari MV-nya sebelumnya ini baru 3 bulan aja waves-nya udah besar nih mungkin ini eh termasuk comeback mereka yang berhasil mungkin yang maksudnya bisa menyaingi dari tahun 2024 ini ya ini rilis tahun berapa ya oh 2023 tapi ini maksud maksudnya 2024 nggak sih ya harusnya iya ini mereka kayaknya bisa menyaingi lagu trendingan 2023 2023 sampai 2024 ini mantep sih ajib-ajib intro-nya eh ini by the way intro-nya kok kayak big hit ya apa jangan-jangan emang gini ini MV ya bukan performance ya kayaknya aku pernah denger lagu ini deh di IG kan tapi sekilas aja oke anjir naik mobil bro ayo iya anjir oh iya itu by the way alam banget ya oh 1924 okey Anjir itu ngapain jatuh dah Oke asyik ya kayaknya Oke 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 kita tahu ini referensinya lagu maksudnya ya referensi lagunya Ini Brazil ya Brazil atau rumba-rumba apa ya nanti aku jelasin ya Oke oke Anak balapan ini bro style-nya Oh wajir boleh-boleh eh bentar-bentar Oh ya ini yang tadi ini tadi itu yang tadi enggak sih guys ya Oh drumnya nih dok 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 Oh akhirannya ini asyik ya Oh ini baca laut ya teman-teman ya Oke muset kameranya sih Anjir eh outfitnya juga keren sih Oh iya 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 teman baca laut banget sih Oh bentar ini ada after credits scene anjir kayak Marvel aja Mulai Oh Ipi Finn tamat gak Finn anjir lihatkah Finn the word Ipi Finn berarti udah tamat ini guys udah tamat Tapi aku yang habis nonton episode satu langsung episode Finn ini loncatnya terlalu jauh ya dari misalnya kayak dari tanah sampai ke langit gitu nontonnya kayak enggak beraturan Oke 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 jadi temanya etis ini yang Eh ku tangkap dari dua MV ini jadi mereka itu simbolnya itu ada a nya itu ya yang tadi a yang lingkaran itu maksudnya apa sih ya terus simbol yang menunjukkan etis yang lain itu adalah kapal laut ya maksudnya kapal terbang ya kapal terbang kapal terbang kapal terbang Simbolnya itu enggak sih Yang ini loh guys yang ini yang ini Itu yang tadi gak sih yang nodong pistol tadi ya Yang pake pistol tadi Nah ini itu yang tadi gak sih yang gue maksud tadi di Yang guerrilla yang terakhir itu Sama gak sih ini iya sih harusnya ini Boleh 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 Eh terus lebih niat lagi ya Ini editannya udah naik lagi nih Mungkin lagi gak korupsi ya Mungkin ini apa agensinya lagi gak mau korupsi jadi yaudahlah keluarin gue keluarin uangku aja buat Bikinin MV yang bagus apa tau bisa balik modal itu Eh ternyata kayaknya ini balik modal sih ya Dari comeback terbaru ini Ya tadi aku sempet ngenotis kalo lagu ini Tiki Taka ya Tiki Taka itu kayak lagu-lagu Ehm Brazil ya Samina mina ee waka waka ee ee nah itu gak sih ya Tiki Taka ya Bener gak sih Gak sih Mhmm Kepur terbaru lagi ini anjir lanjutin Mas ayayaya muset fotka-fotka waduh ini outfitnya ini outfitnya ini general ya enggak tahu tapi ini kalau nggak salah kan kalau tema bajak laut itu kan outfitnya kayak gini ya enggak jadi ini perpaduan bajak laut yang futuristik cyberpunk ya cyberpunk jadi gitu maksudnya Oke teman-teman ini langsung kita lanjut saja ke MV yang bakal kita reaction terakhir ya namanya Pirate King ya ini by the way ini ini emang lagu pertama mereka rilisan pertama mereka yang temanya Pirate Bajak Laut ya Oke udah lama ya lima tahun yang lalu wis zaman-zamannya aku baru tahu Blackpink twice red velvet sama satu bulan kemudian itu aku tahu Iceman nah ini zaman-zamannya aku cuman tahu ke grup itu sama kalau boy group mungkin ini sih BTS BTS sama Iksum anjay boleh-boleh konsisten ya oke rapnya 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 ini beneran di padang gurun anjay Iya nggak sih tapi kayak nggak mungkin ya ya masa di padang gurun anjay green screen ini kayak tapi kalau beneran keren nguruset nguruset oke mohon eki eh kayak performancenya ya enggak sih anjir gue sangat lihat kau bakal nanti kita lihat MVnya juga deh Tapi mereka konsisten dengan Kamera movementnya yang Ambradal Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gak ada jadi yaudah ini oke lah oke oke jadi reaction kali ini ya 80s dari ketiga lagu tadi kalau nyimpulin ya emang dari awalnya 80s itu konsepnya mungkin pergerakan kameranya ya atau movement kameranya itu emang amuradul yang pertama maksudnya amuradul itu kayak nyesuain beatnya nyesuain beat lagunya soalnya kalau beatnya cepet masa kamera movementnya lambat gitu kan gak mungkin kan nah itu maksudnya kayak gitu dan mereka konsistennya itu disitu lebih lagi mereka itu gerakan dansenya yang overpower juga sih ya dari kulihat dari tadi tuh mesti gerakan dansenya itu overpower boleh sih boleh 80s ya 80s oke 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 teman-teman ini adalah reaction dari MV 80s berilah pirate king sama crazy form ya mungkin kita akan lanjut lagi ya minggu depan mungkin ya soalnya di episode berikutnya aku akan maraton lagi ya tunggu aja ini maraton G-idol jadi kalian tunggu aja oh iya kalian bisa nanti isi polling ya mungkin kalian mau kasih saran atau kalau emang bener ngelanjutin maratonnya 80s sama G-idol mungkin ya atau mungkin grup lain yang emang cocok buat di maraton jadi kalian tunggu aja di postingan komunitas aja ya oke gitu aja dan terima kasih yang sudah mampir di video kali ini ya yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe dan pastinya jangan lupa tinggalkan like komen dan share ke teman-teman kalian yang suka reaction K-pop ya pastinya oke gue Halloween Nations I'm singing out and see you on the next video dan pastinya kalian jangan lupa mengalui karena mengalui itu baik untuk kesehatan kalian semua oke guys goodbye